Dan pemirsa saat ini kami sudah bersama Paman Korban AKP Rianto Ulil bersama Bapak Joni Mangin di Makassar. Selamat petang Pak Joni. Hal petang Pak Joni. Pak Joni? Ya. Ya. Pak Joni pertama-tama kami ingin menghanturkan turut berbela sungkawa atas apa yang mendimpa kepada AKP Rianto Ulil. Kami ingin mengkonfirmasi kembali Pak Joni mungkin Anda bisa bercerita bahwa Kompolnas telah datang ke rumah duka. Apa saja yang menjadi pembahasan dari pihak Kompolnas dan juga pihak keluarga. Pak Joni? Ya. Pertama-tama kami yang keluarga mengucapkan terima kasih atas kesiapan yang disampaikan oleh Lelah Sipu Pak. Jika ada masalah Kompolnas yang berkuat di rumah kita sini, itu mungkin pada satek tidak ada di rumah. Mungkin boleh-boleh datang di sini. Mungkin dari saya yang terima. Jadi tidak tahu dari pihak Kompolnas, kemungkinan saya ada keluar dari rumah ini. Baik Pak Joni, mungkin bisa diinformasikan juga Pak. Sebenarnya kapan sifat kali terakhir keponakan Anda, korban ini, berkomunikasi dengan keluarga, termasuk dengan Anda? Kalau terkait masalah keponakan kami ini, lalu dia datang berkunjung ke siap rumah ini, dan tempat beliau itu memahami menyampaikan asyaratan kepada orang tuanya. bahwa saya, saya ingin bagaimana kalau saya ingin keluar dari rumah ini, karena saya di sini, karena sudah saya berat, jadi sekarang kita berikan apa-apa, bagaimana? Kepada saya, mungkin inilah kan? Inilah mungkin, dan kita akan berat. Jadi kami juga tidak tahu apa yang berat. Nanti setelah kegiatan ini, baru kita tak ada datang keluarga. Untuk demikian. Pak Joni, saat mendiang, Rianto ini menceritakan bahwa sangat berat tugas untuk menjadi polisi bisa diceritakan. Sebenarnya, apakah Rianto ini menjelaskan apa tugas berat yang saat ini diemban oleh dirinya? Cuma itu saja. Yang diitarakan itu, dia tidak diadakan secara rinsip. Tapi nanti setelah kegiatan ini, baru kita tak ada. kemungkinan besar ini yang penyebabnya itu. Yang dikatakan Almarhum. Jadi nanti setelah kegiatan ini, baru kita kaitkan semua. Jadi memang sudah sempat menyatakan kepada orang tua, bahwa ingin mundur dari kepolisian, padahal jabatannya sudah lumayan, Pak. Sudah perwira, Pak AKP, Pak. Ya, kami juga tidak tahu. Kemungkinan besar itulah yang penyebabnya. Nah, setelah kegiatan ini, baru kita kaitkan semua. Oh, inilah mungkin dimaksa Almarhum. Tentanya kita tahu, mungkin tidak keluar saya, tapi apa boleh buat. Jadi itulah mungkin takdir. Meskipun yang dihalang mempunyai penduduk yang saling. Ya. Pak Joni, kalau boleh bercerita, Pak, sebenarnya mendian ini sosoknya di mata keluarga seperti apa, Pak? Kalau mendian ini, anaknya peduli keluarga, rajin ibadannya, juga menolong orang cuma turis itu menang, tidak lurus memang. Dia punya prinsip. Lalu salah-salah. Dan Pak Joni, sudah berapa lamakah AKP Rianto Ulil ini bertugas di Mapores Solok Selatan, Pak Joni? Kalau terkait masalah bergunaan sebagai Pak Pemeriksa Poles Solok, itu kurang lebih selama bulan. Baik, Pak Joni. Ini kan kalau kita lihat ya, Pak, sudah ditetapkan tersangka pelaku ini oleh Polda Sumbar. Harapan dari keluarga seperti apa, Pak? Dengan proses hukum ini, Pak? Keadilan bagi mendiam? Terkait dengan harapan kami keluarga, tentunya pertama-tama kami sangat menyayangkan atas perjuwa ini. Kedua, semoga pelaku ini dihukum sesuai dengan perbuatannya. Ketiga, semoga semoga kasus ini sebagai pesan terbuat buat para anggota pemeriksaan yang masih sejajah, semoga menjadi acuan, menjadi campur. Menjadi contoh supaya semoga tidak ada lagi terjadi kasus-kasus yang dimikian ini. Karena masih banyak, perlu serbangan. Baik, terima kasih, Pak Joni. waktunya bersama kami, kami sekali lagi mengucapkan turut berbela sungkawa atas meninggalnya AKP Rianto Ulil. Terima kasih. Terima kasih. Bersama kami di kabar petang.